Intro Selamat siang Indonesia Anda menyaksikan seputar Bali terkini pukul 11 Wita bersama saya Dayu Surya Penyediaan anggaran infrastruktur khususnya di bidang irigasi untuk mengatasi permasalahan air sebaiknya 100% didukung melalui APBN Pusat karena daerah memiliki keterbatasan anggaran untuk pembangunan infrastruktur irigasi Hal tersebut diungkapkan Pakar Irigasi dan Drainasi, Mohamad Hasan Menurut Pakar Irigasi dan Drainasi yang juga Ketua Umum Indonesia National Committee on Irrigation and Drainase, Inajid saat ini daerah hanya mampu menyediakan anggaran sebesar 15% untuk membiayai berbagai infrastruktur di bidang pengairan serta pembuatan irigasi dan bendungan sehingga untuk mengatasi permasalahan terkait ketersediaan air perlu adanya perubahan kebijakan dari pemerintah pusat di mana seluruh biaya infrastruktur terkait pengairan seluruhnya dibebankan kepada pemerintah pusat melalui APBN dan dilaksanakan secara bersama-sama oleh pemerintah kabupaten dan provinsi serta disupervisi oleh pemerintah pusat dengan adanya perubahan kebijakan ini maka pembangunan infrastruktur di bidang pengairan akan dapat lebih cepat dan merata kehamatan utama dari kabupaten itu adalah keterbatasan dia menyediakan anggaran itu hanya 15% dari irigasi yang kemudian kabupaten itu sudah tersedia anggarannya dari dananya mereka itu sudah 15 tahun kita menjalankan kebijakan ini oleh karena itu kami menjalankan bahwa semua anggaran untuk irigasi berapapun luasnya yang kecil dan yang besar semuanya dibiayai oleh pusat APBN kemudian pelaksanaannya itu ditugas pembantuankan setelah bertahap dengan provinsi dan kabupaten jadi semuanya semua sama-sama ditambahkannya selain memiliki keterbatasan dana di bidang pembangunan infrastruktur pengairan daerah juga memiliki keterbatasan sumber daya manusia terkait pelaksanaan operasional berbagai infrastruktur di bidang pengairan Pemirsa demikian seputar Bali terkini kali ini terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang terima kasih atas perhatian Anda